Intro Liyusallimassagiru alalkabiri walmarru alalkaidi waqalilu alalkathiri falidhalika ajibussalami binasyatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min cururi anfusina wa min syayati a'malina man yahdillahu falamudillala wa man yudhilhu falahadiyala Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasulu la nabiyah wa la rasulah ba'dah Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini yang insyaallah diridai oleh Allah SWT Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni ad-dinul islam Pada kesempatan yang berbahagia saya akan membahas tentang larangan mendustakan agama Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat makiyah yang terdiri dari tujuh ayat Firman Allah yang diturunkan setelah surat At-Takasur merupakan surat yang memiliki arti bantuan penting atau hal-hal yang berguna bermanfaat dan kebaikan dalam surat Al-Ma'un dijelaskan bahwa selain menjalani ibadah kepada Allah SWT umat muslim juga harus menyayangi anak yatim dan janganlah engkau menghardihnya dan mendusakan agama na'udzubillah Allah SWT berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَرْأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَهُدُّ عَلَى قَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْ نَعُونَ الْمَعُونَ Quran Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Surat Al-Ma'un tidak hanya memberi peringatan terhadap umat muslim untuk berbuat baik terhadap anak yatim tapi juga menegaskan mengenai beberapa hal seperti orang-orang yang tidak ingin membayar zakat enggan membantu orang miskin dan orang kaya yang mempunyai banyak harta tapi dia tidak ingin membantu orang-orang yang kesusahan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda tidaklah beriman kepadaku seorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tetangganya yang di sampingnya bermalam dalam keadaan lapar dan ia mengetahuinya hadis riwayat Tabrani ada pun tafsiran Surat Al-Ma'un tahukah kamu wahai Rasulullah siapakah orang-orang yang mendesarkan agama dan mengingkari hisapnya jika engkau ingin mengetahuinya mereka adalah orang-orang yang menghardi anak yatim menyakiti hatinya berbagolim kepadanya dan mengampas semua hak-haknya dia tidak lagi peduli terhadap anak yatim dan dia enggan mendorong orang lain untuk memberi makan terhadap orang miskin bila dia enggan mendorong orang lain untuk memberi makan dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim lantas bagaimana dia dengan kegikirannya dan kecintaannya pada harta mendorong dirinya sendiri untuk berbuat demikian lalu Allah SWT menjelaskan sifat-sifat orang yang mendesarkan agama adalah orang yang membentak dan menolak anak yatim yang datang kepadanya untuk meminta belas kasih dan belas kasih demi kehidupannya penolakannya sebagai penghinaan dan kegikiran terhadap anak-anak yatim misal tok 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 salam walaikum walaikum salam kenapa apakah saya boleh meminta sedikit nasi atau makanan yang ada di rumah ibu apa meminta makanan tidak saya tidak ingin memberi makanan terhadap kamu sedikit saja bu saya belum makan tidak saya sudah bilang tidak jika saya sudah bilang tidak saya tidak akan memberi makanan terhadap kamu entah kamu meminta kepada saya sambil sujud-sujud saya tidak akan memberinya jika ibu tidak memberinya tidak apa-apa terima kasih ibu semoga Allah tetap memberi kelancaran rezeki terhadap ibu terus ngapain kamu masih disini sana pergi ya bu terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam awas kamu kembali lagi kesini ya tak kuasa ku ingat masa kecil ku hidup tanpa belayan ayah ibu berlinang air mata di pipiku melihat bahagianya temanku air mata menjadi saksi bisu tentang perpisahan keluarga kecil ku hancurlah semua kebahagiaanku ku dibesarkan orang tua ayahku semoga ayah mengerti perasaanku yang haus kasih sayangmu untuk ibu tahukah hati kecilku ku menangis di setiap tidurku ada pun sifat-sifat orang pendusta agama yaitu orang yang tidak ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik dan memberi makan terhadap orang-orang miskin bila dia tidak bila dia tidak mengajak orang lain untuk memberi makan dan berbuat baik terhadap orang miskin berarti ia sama saja tidak melakukannya berdasarkan keterangan tadi jika kita tidak mampu untuk menolong dan memberi makan orang-orang miskin serta anak yatim maka hendaklah kita menganjurkan orang lain untuk menolongnya dengan usaha yang mulia bunga mawar di perbukitan sawah luas di perdesaan terima kasih untuk perhatian mohon maaf untuk kesalahan undur makolah wala candur makolah nun wal kolami wa mayas turun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.